Intro Anggika udah sampe mana ya? Halo? Iya Kang Sule udah dibeli kok, iya. Iya ini aku buru-buru. Oke, dadah. Eh, mangsa Sule udah dimana? Ini, ini saya habis dari kantin, jajanan buat pedadang. Sama, aku juga beli nih teh sama gula, biasa ada tamu. Oh gitu. Wih, mang, keren banget motornya. Iya, iya dong, ini kan Honda Vario 125 terbaru. Eh? Desainnya lebih berkelas, sama seperti tren motor premium masa kini. Nah kali ini tampilannya lebih eksklusif, sama seperti Honda Vario 150. Warnanya matte yang elegan, Terus ada emblem 3D, tulisan Honda Vario. Wah, keren kan? Keren, mang. Aku juga pinjam motornya Kang Sule. Honda Vario 125, tapi warnanya advance red. Oh, ini saya tahu ini motor barunya si Sule. Wih, warna desain strippingnya itu loh yang bikin tampilan motornya lebih sporty. Bagus banget ya, mang? Ya pasti dong, sama seperti motor saya. Ini Honda Vario 125 ini, ukuran motornya itu pas banget dengan postur tubuh orang Indonesia. Nah, jadi sangat nyaman dikendari oleh pria ataupun wanita. Betul-betul aku juga ngerasain, apalagi pas lagi berkendara, pas waktu macet bah, nyaman banget. Ya, udah pasti itu, mah. Kan gak cuma itu aja, Anggi. Dengan fitur hiding stop system, Honda Vario 125 ini bisa menempuh jarak sekitar 51,7 km per liter. Wah. Irit kan? Irit banget, aku juga ngerasain. Yaudah, mang, yuk kita jalan. Aku udah cariin sama Kang Sule. Yuk. Aku mau ngajak puncak. Aku mau ngajak puncak. Pasti tuh si Mama ngobrol sama Anggi, Kak. Pasti. Iya, pasti. Ya, emang udah begitu dia, mas. Oke, kita ngobrol lagi ya untuk Denada ini ya. Menurut info, sekarang lagi rajin-lajinnya masak. Apa yang membuat kamu jadi makin seneng sama masak? Apa memang dari dulu sudah seneng masak? Enggak, aku tuh dari dulu gak bisa masak tau. Gak bisa masak? Aku suruh yang lain-lain bisa deh. Oh ya? Mendingan macul daripada masak kalau aku dulu. Mendingan macul? Apa aja tuh? Enggak, kalau dulu sama sekali gak bisa. Paling simpel ya kayaknya bikin telur. Iya, kalau kayak gitu-gitu bisa. Tapi kan sekarang kan semenjak di Singapura, Syakira itu salah satu peraturan dari dokter itu makan makanan apapun tuh harus masak dadakan. Oke, kayak tahu ya. Iya bener, kayak tahu dadakan, betul. Berarti yang membuat kamu sekarang jadi rajin masak itu berada? Mau gak mau. Jadi terpaksa. Iya, pernah-pernah ini juga pernah gagal juga. Jadi udah masak, terus begitu dicobain, ih aku rasanya gak enak. Cobain tambahin ditambahin ditambahin ditambahin, makin gak enak. Udah akhirnya gak bisa dimakan lagi gimana. Jadi gagalnya sering. Tapi akhirnya Alhamdulillah sekarang udah mulai bisa. Nanti ada hikmahnya dari semua ini ya, akhirnya jadi bisa masak. Iya, gak cuma bisa macul, tapi sekarang udah bisa masak. Luar biasa. Nah, kalau Lolita nih, biasanya kalau suami lagi di rumah, suka pengen dimasakin gak? Iya, dia lebih seneng makan di rumah juga sih. Kita berdua sama-sama suka masakan rumah. Simple food justru kalau kita di luar kan makanannya makanan-makanan restoran, makanan-makanan restoran. Itu kalau makan tiap hari kan bosen ya. Makanya kadang-kadang tuh lebih seneng makan di rumah, walaupun lawaknya simple. Kadang-kadang cuma kepengen bikinin soto, soto Jawa Timuran gitu. Makan di rumah tuh lebih enak gitu rasanya. Kamu yang bikin? Soto mah gak sih, Pak Kalian. Kenapa? Soto mah, kalau udah bisa masak soto berarti jagut. Aku gak bisa masak soto, tenang aja. Masak bukan aku, kalau soto. Terus yang masak siapa? Ada asisten di rumah yang masak. Cuma kamu yang nyuruh-nyuruhnya ini, harus ini, harus ini. Pengennya ini, kayak gitu. Dan seringnya kalau di rumah pasti makanannya makanan rumahan dan makanan ya rumahan gitu. Ikan tokol, tempe dipenyet, pakai sambal. Lebih nikmat gitu kalau makan di rumah kayak gitu ya. Emang yang dadakan itu emang enak kan? Kayak saya kalau di rumah kan gak ada yang masak ya, Jeng ya? Jadi gue mah cukup satu aja, ngekiah. Apa tuh? Cengik dan uyah. Udah. Apa kabar, Pak? Baik. Alhamdulillah, ya Allah. Yang punya rumah mah cuekin aja. Udah Pak RT, udah ini. Baru-baru nyampe aku. Udah banget, baru ketemu lagi. Kapten Marvel. Pak RT gak sibuk? Besok kan mau coblosan Pak RT gak sibuk nih. Alhamdulillah ini makanya kemari juga lagi, sebenernya lagi sibuk. Karena jengkel, lagi jengkel nih. Oh. Ketua Avenger. Lagi jengkel kenapa Pak RT? Iya, biasa lah sama-sama. Sulekin gue ketahuan aja. Itu gue sabar ya, Pak. Masih ada umur, masih ketemu aja ya. Iya. Apalagi lah, senang banget ketemu Pak RT lagi deh. Musuh Susana, hai. Pertek. Pertek dipanggil sama Kang Sule tuh. Ini saya dari tadi, panggil. Lu angku banget bentuan rumah gak menanya pisan. Dari tadi juga nanya. Tadi hai-hai malah ngobrol terus. Lu tadi pas begitu datang cemerut begitu marah-marah. Ini leh. Gimana bro? Masuk kedatangan gue kemari. Bro gimana bro? Asal lo tau. Gue sebenernya lagi kesal nih sama Yudede. Gue deket banget kalau ngomong nih. Congol gue udah mau nyampe kupingnya juga gak? Itu maksud gue gitu. Eh Andre. Cerita bisa disini. Lu tau kan. Gue bekerja disini jadi RT udah hampir 5 tahun. Iya, udah mau 5 tahun. Nah, tahun berapa sekarang? Iya, dari tahun 2014 kan udah mau 5 tahun. Kan udah 19. 2014? Iya kan saya ngomong begitu tadi. Gue udah 5 tahun jalan sama ini ya. 5. 5 tahun. Gue padahal kerja disini gue paling jujur gue belum pernah korupsi. Korupsi. Apaan korupsi? Korupsi. Korupsi mah dual handphone. Misalnya nama. Korupsi mau beli handphone. Coba lu pikirin. Gue dipitnah. Dipitnah sama siapa? Gue. Iya dipitnah sama siapa? Apaan lu? Dipitnah sama siapa? Gue dipitnah sama si dede. Wah, yang bener. Masih si dede mitnah. Si dede dateng ke warga nih semua. Semua didatengin warga. Katanya nih gue bikin surat warisan bodong. Bikin surat warisan bodong. Si dede yang ngasih tau sama warga? Gue dipitnah. Gue dipitnah. Le, denger apakah gue ngomong sekali ya. Jangan ngeselin amat lu. Ada yang ngeselin kita. Kok saya ngeselin anda? Gue dipitnah sama si dede bahwa gue... Dia ngomong-ngomong warga, gue bikin surat warisan bodong. Bagus dong. Nah, itu lah. Gue gak ngomong apa-apa itu. Terus saya tanyain dulu sama si dede, biar jelas. Saya tanya dulu, gak mungkin si dede nipu PRT. Gak bisa, biar panggil mana si dede lu panggil. Iya kan saya mau panggilnya nih. Dek! Dede! Dek! Dek! Lo fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan loh. Apaan? Apaan? Apaan sih? Dateng-dateng, deketung begitu sih gak tau, Pak. Ya lu jangan nengasih ke gue, dong. Yang luduh dia. Iya kan, denger usaha. Lu kan, kan biar... Ini ada laporan dari Pak RT. Lu katanya lu dipitnah bahwa Pak RT membuat warisan bodong. Lu mau fitnah Pak RT. Siapa yang mitnah? Tuh. Ngaku kan? Saya lagi nanya. Saya lagi nanya dulu. Lu bikin usaha. Saya lagi bikin usaha emang, Pak. Kan biar saya juga ada ponsel yang lebih juga. Emang lu gak cukup disini lu setiap tanggal 27 gajian? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Bukan tawa ini urusan ini. Iya, tau. Terus lu... Apa ini dia? Beliau salah denger, Pak. Mungkin, Pak. Bukan salah denger lagi orang kuping rapet. Yang lu maksud apa? Gue laporan dari warga. Iya, warga laporan kepada Anda. Emang Anda denger? Yang laporan warga mau gue, Le. Nah iya, warga yang laporan. Emang ada denger? Jadi gini. Gue enggak denger. Ini kayaknya gue denger. Di warga ini kan lagi ada arisan nih sekarang nih. Jadi banyak mengira katanya itu arisan bodong. Salah, Pak Ji. Yang bener malah. Eh dia yang ngomongnya. Ngomonglah. Dia tuh warisan. Dia ngomongnya warisan. Salah. Salah sebenarnya saya lagi jualan, Pak. Saya bilang ke warga-warga, Bu, kalau mau beli asinan kedongdong sama saya aja. Nih, manisan kedongdong sama saya aja. Tolong bilangin Pak RT. Saya bilang gitu. Tuh? Buktinya tuh. Ya lu udah tahu Pak RT ini. Manisan kedongdong, Pak. Manisan kedongdong? Bukan arisan bodong? Bukan. Ini enggak apa-apa. Lu jelas kan? Ini udah bawah itu. Ini mah jelas. Cuma kuping Anda yang enggak jelas. Bukan arisan bodong. Bukan warisan bodong? Bukan. Manisan kedongdong. Makan gue marah gak warga ngomong sama gue. Pak, Bapak punya usaha baru tuh. Gue yurin Pak, Pak kopi banget. Oh, yang PCR, Partai Ceker pedas itu? Pak. Eh, Ceker empah. Dia kayak ngarti. Lihat, Mereka ngarti. Pak RT, Pak RT. Pak RT, Pak RT, maksudnya gini, itu tadi Pak RT salah denger, bukan warisan bodong. Harus kita kebukuin bareng-bareng sih. Manisan kedondong. Jadi Dede itu bikin usaha baru, bilang ke warga, Dede bikin usaha manisan kedondong, bilangin Pak RT. Oh, Anda denger berarti kuping Anda lemah sama wanita. Jadi, bukannya warisan bodong. Lemah kupingnya sama wanita, lemah. Manisan kedondong. Manisan kedondong. Iya. Gimana Pak Sule? Lemah ya? Haduh. Salah gue. Alam, ini sudah apa sih? Apa gue gak denger ya? Ya, kalau gitu, gue mohon manggap. Manggap. Kalau gak denger itu jangan sok-sokan denger. Ini menyebarkan nanti, jadi hoax nantinya. Itu masuk undang-undang. Percumah kan saya ngobrol. Gue banyak ngomong lagi. Ya, kari aja abis dari cewek masih denger gitu, Dede. Gak namanya mau. Kuping kau milih. Lek. Ini ada cantai lah gak, Lek? Sekin aja kupingnya. Salah. Salah. Aduh, bener aja lo. Dede, bawa nih, Dede. Lagian lo kalau usaha begini jangan sampai dia tahu, udah. Kan seenggak aja Pak RT harus tahu. Lah ngapain harus tahu, urusannya lo usaha. Dede kan kacang ini masih ada. Ya kacang itu. Di kacangku. Bawa kempang. Biar ngerebek tuh kupingnya. Blebuk-blebuk loh. Setahu kuping udah mati suri udah dibawa-bawa. Abatin dong. Ngomong-ngomong besok mah jangan gak milih ya. Pokoknya milih apa? Iya dong. Wajib itu. Jangan golput. Iya. Iya, anti golput. Milih. Iya. Iya, iya. Ini juga iya. Conge lo. Eh, ya li tak mau deh. Ah İspanio! Ambi johui Ellison. Hio! Hahaha Hii!